Al-Fatihah Al-Fatihah Amin Dan mudah-mudahan salawat serta salam Tetap kecurahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad Keluarga beliau Para sahabat beliau Dan juga generasi setelah mereka Yang kita berharap mudah-mudahan Di dalamnya termasuk kita Amin Nama saya Dany Muhammad Daniel Ingin mengucapkan Selamat datang kepada Para narasumber Di sini ada Prof Fahmi Amhar Sudah hadir di tengah-tengah kita Ada Dr. Munandi Soleh Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat Prof? Alhamdulillah Ada Dr. Denny Asman Sehat Dr. Alhamdulillah Dan ada Stad Taufik Sehat Alhamdulillah Insya Allah pada hari ini Pada kesempatan kali ini Kita akan Mengandakan bincang-bincang Terkait dengan Kasus rempang Yang sebetulnya Belum selesai Mau dikemanakan sebetulnya Kasus ini Yang ternyata Ini terkait dengan Kekuasaan yang Masyarakat sering menyebutnya Sebagai kekuasaan yang lolim Karena Ternyata Ini bagian dari Kebijakan yang Justru bukan Menambah Kesehatan masyarakat Malah justru Secara fakta Mendonomi mereka Oleh karena itu Nanti kita akan Bincang-bincang Dengan narasumber yang ada Pada hari ini Pada malam ini Yang kebetulan Ini diadakan oleh Hilmi Hilmi Kota Sekobumi Hilmi itu adalah Perhimpunan Intelektual Muslim Indonesia Oleh karena itu Untuk Mempercepat Waktu Pembahasan kita Kali ini Kita akan mencoba Langsung Diskusi Dengan Saya sebagai host Akan menanyakan Kepada setiap Narasumber Baik Untuk yang pertama kali Mungkin Kita akan Mencoba diskusi Pertama kali Mungkin saya akan Menanyakan sesuatu Kepada narasumber Dan nanti kita akan diskusi Bebas Prof dan para dokter Para narasumber Yang pertama mungkin Saya akan Bertanya kepada Prof Fahmi Terkait dengan Masalah rempang ini Yang ternyata Sampai saat ini Sudah beberapa bulan Ini tidak Bahkan semakin Menunjukkan Apa ya Kekuasaan pemerintah Kepasaan Negara saat ini Yang ternyata Jauh Ya Dari Namanya Mensejahterakan Masyarakat Kira-kira Menurut Prof Bagaimana Secara Umum atau mungkin Dikhususkan Kesuatu pembahasan Tentang rempang ini Mangga Prof Ya baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alhamdulillah 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 Sebenarnya Kalau kita membahas Kasus rempang Ini Pertama Rempang ini Puncak gunung es Menurut saya Puncak gunung es Jadi Kasus yang semacam ini Sebenarnya banyak Meskipun di tempat yang berbeda Di hubungan Hubungan sektor yang berbeda Setidaknya Ada terjadi di Komodo Di pulau Komodo Sana dengan pariwisata Kemudian di Pohuwanto Di Gorontalo Itu dengan pertambangan Kalau rempang ini Dengan industri Jadi Ini Yang tampak di permukaan Itu adalah Kasus agraria Per Apa Setelahnya apa Sengketa lahan Sengketa lahan Ada Ada yang katanya Dengan struktur APBN Ada yang katanya Dengan bisnis oligarki Dengan investor Bahkan dengan Geopolitik internasional Dengan Kasus lingkungan Dengan masyarakat adat Juga ada yang lebih teknis Masalah komunikasi Dan masalah Teknologi Geospasial Jadi ada Ada banyak ini Urusannya Jadi Sebenarnya saya punya Sebuah Diagram Untuk Dilihat Saling keterkaitan Masing-masing Tapi secara umum Memang Semuanya terjadi Akar masalahnya Itu karena Sekularisme Karena Kalau kita bicara Rimpang ini Kalau kita kaitkan Dengan Islam Itu banyak orang Langsung Tersengat Listrik Kok tas rimak Bawa-bawa agama Itu contoh Sekularisme Yang paling Tepat Jadi seolah-olah Gak boleh Kita bahas Kasus rimpang Dari sudut pandang Islam itu gak boleh Nah Kalau bukan dari sudut pandang Islam Maka pasti dari sudut pandang yang lain Jadi kalau dari sudut pandang yang lain Itu adalah Bahwa Ada Aturan perikisan penjajah Yang disebut dengan Domain Verklaring Itu dari zaman Belanda Domain Verklaring itu adalah Suatu Doktrin Atau suatu Klaim bahwa Tanah Di Suatu negeri itu Kalau tidak menjadi Milik individu Bukan Eigentum Kalau bahasa Belanda dulu Eigentum Itu berarti Milik negara Nah Eigentum itu Kalau Dia punya Sertifikat Atau punya Giri Punya surat lah Pokoknya Kalau tidak punya surat Berarti itu milik negara Nah Sebenarnya Aturan ini Sudah dicabut oleh Undang-Undang Pokok Agraria 1960 Yaitu Negara tidak lagi Memiliki tanah Jadi gak ada lagi Domain Verklaring Menurut UPA Yang ada adalah Negara menguasai Beda Memiliki dan menguasai itu Beda Kalau menguasai Negara itu hanya Mengatur Peruntukan Penggunaan Persediaan Untuk Pemeliharaan bumi Air dan Ruang angkasa Kemudian Mengatur siapa Yang akan diserahin Hak Dan haknya macam-macam juga Ada hak milik Ada hak kuna Ada hak kuna Ada hak kuna Usaha Dan lain-lain Tapi Aturan UPA itu Banyak yang tidak dipahami Justru oleh Para penyelenggaraan negara Termasuk Orang yang mestinya Paling tahu Yaitu Kepala BPN Menteri Agraria Menteri ATR BPN Maskal Maskal Pemeliharaan Haji Cahyanto Itu Dia mengatakan Ya itu Rakyat Rempang itu Tidak punya Sertifikat Padahal Harusnya ya Kalau Tidak punya Sertifikat Ya tetap Diberlakukan UPA itu Jadi Di UPA itu Kalau tidak ada Sertifikatnya Berarti itu Masih berlaku Tanah adat Kalau tanah adat Maka Mereka itu Secara Secara Komunal Kalau bahasa Bahasa Belandanya itu Ya menjadi Komunal Besit serai Namanya Bahasa Belandanya Yaitu mereka Tidak boleh menjual Kecuali Di dalam Komunal Jadi kalau orang Rempang Jualnya boleh Ke sama orang Rempang Tidak boleh keluar Tapi kalau Mereka Di dalam itu Boleh Selama mereka Warga negara Kemudian Membayar PBB Selama ini Dan juga Memang disitu Ditempati disitu Itu syaratnya Seperti itu Jadi Ketika Ketika Mendapatkan Tanah adat itu Ada Bukti KTP KTP KTPnya Marga negara Indonesia Bukan Marga negara Lain Kan KTP itu Bisa juga Jadi Jangan Khawatir Kalau ada orang Tiongkok Punya KTP Tidak masalah Marga negara Bukan Indonesia Marga negara Cina Atau Mana Itu Tidak boleh Punya Tanah Disini Dan Tidak boleh Ikut Memilu Kemudian Ada Surat Keterangan Kepala Desa Yang dikuatkan Dulu Asisten Medana Sekarang Camat Sama Surat Pajak BBB Itu Namanya Sama Ya Dia Polis Itu Mestinya Pemerintah Memfasilitasi Bukan Rakyat Tidak 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 Saya Ngomong Sama Pak Menteri Bilangin Gitu Nah Itu Yang pertama Masalah Agraria Tapi Ini Dulu Juga Sudah Banyak Terjadi Di Indonesia Itu Masalah Tanah Itu Ada Dua Lembaga Yang Bermenang Satu BPN Satu Kehutanan Undang-undangnya Berbeda Kalau BPN Itu Undang-undangnya UUPA Nomor 5 tahun 68 Kalau Kehutanan Nomornya Berbeda Tahun 99 Terakhir Jadi Kalau Kehutanan Itu Ada Hutan-hutan Yang langsung Diklaim Negara Dikasih Batas 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 Di atas Kertas Batas Ini kawasan hutan kawasan hutan berarti kawasan lindung tidak boleh ada pembangunan disitu dan itu cukup dalam tanda kutip cukup brutal ya sampai-sampai ada 25 ribu desa lebih yang tiba-tiba masuk kawasan hutan jika mereka tidak boleh dibangun karena kalau PLN bangun disitu masak listrik, PLNnya bersalah tapi dana itu jadi mereka repot juga nah celakanya belakangan pemerintah boleh suka-suka kawasan hutan itu diberikan HPL ya, hak penggunaan lain kepada siapa? kepada swasta ada HPL untuk HPL itu istilah baru, kadang-kadang namanya HPP hak pinjam pakai namanya hutannya dipinjam berapa tahun ya 30 tahun gitu ya untuk apa? untuk kebun sawit, batu bara untuk pariwisata begitu ya, nah itu juga kadang-kadang tabraan sama masyarakat ini ada ada ratusan kasus seperti itu di Indonesia ada ratusan kasus baru akan ya itu total tahun 2022 tahun kemarin itu ada 212 kasus yang terdampak langsung 459 desa masyarakatnya ada 346 ribu kakak luas area yang dikutu 1 juta riktar lebih jadi ada seperti itu sayangnya tidak transparan psikotransparan ada petanya itu itu enak melihatnya kalau sekrempang juga itu kurang transparan ya? kurang transparan kurang, jadi yang rempang itu yang di luas rempang itu kan 16 ribu hiktar lebih itu yang dibutuhkan itu pabrik kaca itu 200 hiktar terbesar di dunia 200 hiktar maksud 1 pulau masih disikat semua itu aneh juga ya jadi sekarang ini yang dihuni oleh masyarakat itu sekitar 1000 hiktar 1000 hiktar nah itu mau diambil semua kenapa? ya karena kalau mau mulai pembangunan yang paling enak kan itu kan sudah bersih itu kan gak usah kudoser gak usah ianya jadi tapi ya gak mikir kemanusiaan itu juga ada hoax juga ya tentang investor asing yang masuk katanya terbesar ke satu di dunia dan akan membuat pabrik kedua terbesar di dunia itu yang hoax zaman sekarang itu gak bisa lagi poong-poong gitu kan sekarang kalau perusahaan terbuka itu kan bisa dicek ya kekayaannya berapa masa dia ngasih modal ke Indonesia lebih besar dari seluruh aset dia tidak mungkin seperti itu jadi gini lah ya cukup banyak yang kemudian tentang masyarakat adat di Indonesia itu sekitar 400 masyarakat adat itu ada aliansinya aman namanya aliansi masyarakat adat nusantara sejak awal reformasi aman itu minta ya UPA itu disegarkan UPA itu seksunya undang-undang yang sangat revolusioner sebenarnya ya cukup bagus sebenarnya yang tahun 60 itu ya ya tahun 60 itu nah cuma kemudian banyak yang tadi diakali ya undang-undangnya gak diubah tapi diakali diakali dengan peraturan menteri dengan PEPP dengan segala macam itu sehingga ya tidak dilaksanakan termasuk yang sampai hari ini tidak dilaksanakan itu adalah apa ya pemberian legalitas untuk hak ulayat 400 masyarakat adat itu minta hak ulayatnya itu ada suratnya jelas batasnya setahu saya sampai hari ini yang sudah ada batasnya baru satu yaitu suku Badui di Kanekes di Kecamatan Sibolegar Kabupaten Lebak satu-satunya yang diakui sama Mahkamah Konstitusi sudah ada beberapa tapi belum diukur sampai hari ini dan yang ukuran di Kanekes itu saya sendiri saya seorang senior dulu di itu minta datanya juga tidak dikasih saya ingin itu saya sudah ngomong dengan orang di lapang silahkan tapi sampai hari ini saya tidak pernah mendapat datanya padahal ngomong pemerintah juga ya tapi saya ada merangka penelitian itu itu tidak dapat datanya jadi kok di pingpong sampai nggak ngerti lah jadi itu dulu sampai ada beberapa lembaga ya kayak walhi kayak dan sebagiannya itu sampai ke pengadilan minta ke kalau yang tadi yang Kanekes itu datanya itu bukan BPN ya kalau walhi itu minta data ke kehutanan tentang batas kawasan hutan dia minta orang bisa dipidana kalau masuk kawasan hutan tanpa izin tapi batasnya nggak dikasih tahu Pak kan aneh ibaratnya kalau kamu labrak lampu merah atau verboden kamu dikena tilang tapi nggak dikasih tahu lampu merahnya dimana lampu merahnya goib kan lucu seperti itu jadi itu yang terjadi hari ini jadi karena batas itu nggak semua ada pilarnya yang penting koordinat saja karena pilarnya nggak ada dan di lapangan itu saya bicara dengan banyak orang yang terlibat dalam pengukuran mereka mendapat tugas yang kadang-kadang mustahil dilakukan jadi begini ada satu daerah dan kawasan hutan sudah disebutkan di peraturan menterinya hutan di situ itu misalnya luasnya seratus ribu hektare misalnya gitu kan padahal sudah ada beberapa desa di dalam situ dan kalau kita masukkan itu itu langsung ilegal semua nah orang-orang itu masih punya hati nurani karena di-enklavir jadi bagian yang ada desa di-belogin itu bahkan di situ ada ada SD SD negeri pak ya SD negeri di dalam kawasan hutan tiba-tiba ampe emang keluarin jadi di-enklavir gitu ya tapi kalau di-enklavir begitu nanti luasnya tidak lagi seratus ribu hektare kan jadi salah jadi bingung jadi ini jadi ini nanti dianggap yang yukur tidak profesional maksudnya yang salah asli yang salah adalah yang bikin karatas seratus ribu hektare itu gitu terus Prof ini yang ada permasalahan juga ya terkait trempang itu ini kan pemerintah membuka hak guna usaha itu tahun 2001-2002 kemudian memberikan hak guna usaha ke PT.Meg gitu ya yang Tommy Winata itu tahun 2024 dan itu ternyata tidak tidak digarap padahal kan menurut peraturan kepala BPN RI nomor 4 tahun 2010 itu ketika tidak digarap bahkan HGU sekalipun itu disebut sebagai tanah telantar gitu kan dan kalau tanah telantar berarti kan harusnya dikembalikan lagi gitu kan permasalahannya disini adalah yang pertama itu apakah pemberian HGU kepada sebuah perusahaan itu menyalahi atau tidak kemudian yang kedua sekarang itu kan pemerintah juga pada akhirnya memperpanjangkan HGU itu aturannya kan kalau 2 tahun tidak digarap itu dicabut malah sekarang diperpanjang bahkan rempang itu secara mendagak tahun Agustus 2003 itu berdasarkan peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian nomor 7 tahun 2003 2023 itu masuk ke dalam PSN gitu proyek strategi nasional nah ini apakah sebuah kesalahan atau gimana ya jadi gini orang mendapatkan hak atas satu kawasan hutan ataupun di luar hutan ya sebagai kalau di dalam kawasan hutan itu namanya hak penggunaan lain kalau di luar kawasan itu namanya HGU atau HGB itu ada biaya yang harus dikeluarkan namanya PNBP jadi Tommy Binata itu bayar 3,6 triliun waktu itu untuk hak selama 30 tahun jadi dia dia punya waktu 30 tahun sampai tahun 2034 gitu nah jadi kalau per meternya itu jatuhnya sekitar 26 ribu per meter selama 30 tahun itu ya nah jadi dalam kalau nanti sampai 30 tahun itu dia gak diperpanjang ya sudah ya ya dia rugi dia ya tidak berarti nggak dapat apa-apa ya itu kalau dia gak bisa perpanjang tapi kalau atau gak menjadi apa-apa ya tapi kalau dia bisa jual apa yang tadinya HG itu jadi industri jadi real estate segala macem dia untung ya dimana kita bisa beli tanah 1 meter 26 ribu ya kalau sudah matang jadi real estate 1 meternya 2 juta ya untungnya besar sekali ya nah itu itu yang inginkan Tommy Binata jadi kalau dalam kasus seperti ini ya sebenarnya kata-kata di dalam undang-undang itu bahwa tanah lama gak dikelola gak diapa-apa itu ya itu adalah kalau kita dapat dapat dicabut lakilai negara sepanjang sejarah pertanahan di Indonesia hak yang dicabut kembali kalau hak milik hak milik pun bisa dicabut itu baru satu kali sepanjang penjadiannya penjadiannya saya kulik itu mungkin saya kurang kurang jauh nyarinya ya tapi saya baru menemukan satu penjadiannya itu pun lewat pengadilan tidak bisa sebenarnya tapi kalau HGU yang 30 tahun juga HGB kalau bapak-bapak ini punya tanah ya punya rumah dan sertifikat itu dibaca masih HGB atau sudah SHM kalau SHM itu tidak terbatas unlimited tapi kalau HGB itu ada batasnya 30 tahun nanti boleh diperpanjang lagi 30 tahun dan terus lagi 20 tahun kalau tidak diperpanjang nanti perpanjang bayar Pak tapi kalau tidak diperpanjang nanti bisa negara tidak memperpanjang kalau negara yang memperpanjang dimilih siapa ya tadi kayak domain zaman Belanda domain per clearing tadi yang sebenarnya itu sudah dicabut oleh UPA tapi faktanya masih berjalan ini sekarang yang lagi rame itu Hotel Sultan Hotel Sultan itu dulu dibangun oleh Hilton kerjasama dengan keluarga Ibnu Sutowo itu kan orang Pertamina 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 itu tahun 71 dibangun tahun 2001 habis kan 30 tahun kan terus sama anaknya Ponco Sutowo itu waktu itu kan kita kerismon jadi Hilton itu merasa rugi terus akhirnya sahamnya turun sama Ponco Sutowo dibeli itu anaknya Ibnu Sutowo dibeli terus mayoritasnya punya Ponco Sutowo terus diperpanjang juga diperpanjang 30 tahun maaf bukan 20 tahun 30-20-20 kalau HGB 20 tahun nah terus dikasih ganti nama tadinya Hilton jadi sebutkan resulta dari 2001 ke sekarang ini 2021 habis pak ternyata sampai hari ini belum diperpanjang sama negara mau diambil loh ini kamu sudah gak punya hak udah balik ke negara satu gocal bintang lima pak gocal mewah kan di Jakarta ya coba rame sekarang pengadilan sekarang lagi proses itu ya rame ya jadi itu seperti itu komplek perumahan juga terjadi nah rempang itu mirip-mirip seperti ini jadi karena negara berpendapat ya makanya Tommy Binata berusaha kelas segera dibuat sesuatu ini dia sudah keluar buit banyak saya gak tahu Pak Betul 3,6 miliar bayar cash atau penyicil saya gak tahu ya kalau pengadilan mau bisa dibuktikan pasti kalau bayar ada resipnya gitu kan jadi dia ingin dengan segala cara ini sudah hampir 20 tahun masih 10 tahun lagi ini harus ada sesuatu makanya dia buru-buru nyari investor kalau enggak ya ini yang orang-orang ini suruh pergi biar dia bisa bikin rumah di situ yang rapi kalau sama sekali tempat yang baru berat Pak infrastrukturnya belum ada caranya belum ada jadi jadi gitu caranya itu ya Prof sementara saya akan ke Pak Dr. Munandi sebagai pengelamat kebijakan publik di sini kan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum Keamanan Pak Hukum Mahfud MD mengatakan bahwa negara kan sudah memberikan HGU hak guna usaha kepada investor dalamannya kepada PT. Meg Pak Hukum Keamanan Tommy Minata kemudian terjadi penggusuran secara paksa karena HGU sudah diberikan kepada dia dan di sini berbeda persepsi kan dengan masyarakat masyarakat mengatakan itu adalah penggusuran karena ini adalah milik mereka berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 60 jadi pemerintah harus menghormati ini adalah tanah wilayat adat Melayu sedangkan menurut pemerintah yang diwakil Manko Pahukang mengatakan ini bukan penggusuran tapi ini pengoloh pengosongan lahan oleh yang berhak dari kacamata kebijakan berikutnya bagaimana apakah ini memang penggusuran atau memang pengosongan sebetulnya terima kasih jadi ketika mahluk itu memberikan apa namanya memberikan satu statement yang seolah-olah seolah-olah bahwa negara hati di sana memiliki hak betul kata pro itu sekarang undang-undangnya itu kan berbeda yang asalnya negara itu bisa memiliki sekarang itu hanya menguasai pengertian menguasai itu ambilnya melakukan penataan melakukan penataan berhadap kepentingan di sana tentunya ada beberapa kepentingan lebih-lebih misalnya masyarakat yang ada di Pulau Rempang itu konon katanya 1819 atau 17 yang mereka itu sudah ada di sana mungkin ada juga di tahun 1819 200-300 tahun yang lalu sudah menempatkan sebelum Indonesia Merdeka sebelum mungkin masih dalam 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 wilayah kesultanan atau kerajaan di sana belum ada Indonesia Merdeka jadi sebetulnya kalau bicara tentang pengosongan atau penuruh surat itu sebetulnya kalimat yang tidak tepat itu yang dikatakan Prof. Mahmud dikatakan harusnya ketika akan melakukan satu tindakan yang seperti itu ini harus dipertimbangkan dari aspek kebijakan publiknya jadi dari kecabatan kebijakan publik itu tentunya negara hadir itu adalah dalam melindungi sigrat bangsa dan seluruh kepadalah Indonesia kalau kasus rempang mas seolah-olah negara itu tidak hadir ya negara itu tidak hadir jadi nampaknya ini mungkin penilaian saya nampaknya negara itu hadir seperti layaknya kolonial Belanda jadi seolah seolah penjajah penjajah yang memang dia ingin menjajah ingin mengambil alih dan diperuntukkan untuk kepentingan yang lain bahkan lebih para dari penjajah masalahnya perintah sendiri terhadap rakyat bukan dari luar inilah mungkin yang menjadi masalah dari perspektif publik jadi harusnya negara hadir itu adalah bagaimana satu sisi adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat di lain sisi juga memang ada investasi atau ada apa investasi untuk untuk menjadikan pulau rempang sebagai daerah industri terbesar kedua setelah cinta untuk menjadi misalnya memproduksi kaca dan memang pada saat ini bahwa Indonesia awalnya sampai saat ini senantiasa melakukan ekspor dari ke negara lain nah untuk untuk berikutnya mereka ingin bahwa Indonesia menjadi negara yang memproduksi kaca itu ya mungkin kalau dari sisi investasi saya dengar dari menterinya begitu tapi dari sisi juga jangan sampai merugikan yang yang sudah tinggal lama di sana tentunya ini perlu ada terbosan baru atau ada komunikasi yang baru yang bisa menguntungkan win-win solution di satu sisi negara itu diuntungkan di sisi juga masyarakat tidak di rugikan jadi sama-samanya untung saya rasa begitu jadi intinya jadi sebetulnya sekarang rempang ini faktanya itu menguntungkan siapa jadi sementara ini ini kan masih masih dalam tahap untuk terus dilakukan komunikasi yang baik memang kelihatannya diakui oleh Pak Menteri Bidang Investasi itu mengatakan bahwa komunikasi yang dibangun itu belum maksimal jadi sehingga ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak tersampaikan kepada masyarakat secara utuh sehingga masyarakat juga memiliki satu interpretasi yang berbeda mungkin ada indikasinya pengusuran ada indikasinya pengusiran dan sebagusnya bahkan katanya dia akan mendapatkan sesuatu dalam bentuk apa santunan atau mungkin pinjaman atau mungkin apalah bentuknya sebelum dibangunkan rumah yang baru sedangkan rumah yang barunya juga dengan luas 500 meter itu nampaknya juga tidak bersentuhan dengan mata pecaharian yang dikirim mereka jadi oleh karena itu nampaknya kehadiran negara disini mutlak dibutuhkan tetapi hadirnya itu bukan hanya untuk melakukan pengusiran dan sebagainya tetapi hadirnya itu untuk melindungi dan ketika melindungi masyarakat juga memang di satu sisi untuk melindungi masyarakat di lain sisi investasi tetap berjalan tetapi tidak merugikan salah satu pihak jadi semuanya adalah saling diuntungkan jadi hadirnya negara adalah dari perspektif kebijakan publik itu berarti negara adalah melindungi silap bangsa Indonesia dan selanjutnya negara itu adalah tetap memelihara juga investasi untuk perkembangan ekonomi untuk masyarakat dan seterusnya itu secara saya cuman terkait dengan ini ya Pak Doktor komunikasi beberapa waktu yang lalu itu seorang panglimat teknik Pak Yudho Margono mengatakan bahwa untuk mengatasi ini harus dikiting pada ini kemudian ini kan rame ya viral kemudian seolah-olah di sanggah bahwa di piting itu maksudnya dipeluk tapi kan masyarakat sudah terlanjur di piting itu yang namanya di piting itu kan pasti kita kalau di karate atau di silat beradiri ya itu gimana itu komunikasinya ternyata ini belum selesai dan konon kita disini belum melihat permohonan maaf baru mungkin sanggahan jadi sebetulnya inilah mungkin ini bahasa seperti itu yang akhirnya multitafsir pemahaman mungkin maksudnya adalah untuk diragul tapi diartikan juga dipukul ketika kalimat itu menimbulkan multitafsir namanya di piting itu ada yang diartikan meragul atau diartikan juga memukul oleh karena itu inilah mungkin permasalahan pada saat ini di era global tentunya harus membangun satu komunikasi yang sama-sama dimengerti antara komunikator dengan komunikan mediumnya itu betul-betul harus nyabut kalau komunikator berkomunikasi dengan komunikan dengan medium yang tidak jelas tentunya akan menimbulkan kesalahpahaman komunikator seolah-olah menginginkan A tapi komunikan menganggap itu B nah akhirnya inilah mungkin terjadi kesalahpahaman jadi kesalahpahaman itu akan menimbulkan konflik dan konflik itu tentu akan menimbulkan sesuatu yang merugikan untuk semua pihak saya rasa oleh karena itu perlu dibangun komunikasi yang baik nah disinilah harus tampilnya bukan bukan panglibat tekninya kalau menurut saya tapi yang harus tampil itu adalah yang betul-betul ahli dalam bidang komunikasi sehingga semua paham semua paham dan semua tidak merasa didunggikan dan semua muncul rasa diuntungkan oleh pembagi pihak jadi simbiosis mutualisme saya rasa itu terima kasih Pak dokter hanya sekarang ke Pak dokter Dini Hasman terkait dengan ini ada isu sebetulnya tapi apakah isu ini benar atau tidak bahwa kasus rempang ini awalnya adalah bagaimana pemerintah disini ingin meningkatkan daya saing ekonomi yang kita karena kan di daerah rempang itu ada Singapura Malaysia Indonesia Indonesia nanti akan dipusatkan di rempang dengan program rempang Eco City itu dan bahkan ada isu juga awalnya kan HGU hak guna usaha ke PT Meg itu yang dimiliki oleh Tomi Winata itu adalah bukan untuk rempang Eco City tapi untuk dibangunnya hiburan permainan perkantoran pemindahan tempat perjudian bahkan betul hiburan yang dimaksud itu ini menurut praktis intelijen menyatakan bahwa itu ada indikasi ke pembangunan perjudian di Malaysia ada getting highland di Malacan di Singapura juga demikian tadi Indonesia itu akan dibangun seperti ini kan isu-isu ya kira-kira bagaimana sebetulnya menyikapi hal ini apakah memang benar seperti itu atau memang ada ada hal yang lain seperti misalkan begini ternyata kan yang bermain di sana itu ini yang namanya informasi sekarang kan sudah liar ya dan tidak mungkin bisa dibohongi masyarakat itu di sana ada katanya kebutuhan Singapura juga terhadap energi listrik ya makanya akan dibangun PLTS tenaga surya dan di sana ternyata yang bermain adalah ada dua orang menteri yang masuk kabinet ada Luhut Bin Sarpajahitan dan juga Erick Thohir keluarga Thohir dengan Adaro Groupnya dan Luhut Bin Sarpajahitan dengan TBS energi utamanya karena untuk membangun PLTS itu tidak ada dana maka kemudian PT.Meg itu sebenarnya kan PT.Meg itu dengan Tommy Winantanya itu kasus ada kasus korupsi ya harusnya kan dihentikan gitu pemerintah tapi dilanjut karena pertama investor dari Indonesia itu tidak cukup dana untuk dan tidak terlalu banyak tahu tentang teknologi PLTS itu maka harus menggait investor asing dalam ini adalah Shin Yi yang dari Cina gitu yang katanya itu adalah perusahaan terbesar dunia bahkan akan membangun pabrik terbesar kedua di dunia dirempar untuk berhubungan dengan Shin Yi ini maka menggait Tommy Winanta karena dia punya akses ke sana ini sepertinya bagaimana itu apakah benar atau hoax tapi viral gitu dan ini sesuatu hal yang sebetulnya tidak bisa dibantah gitu ya iya inilah kaitan untuk melihat apakah benar atau tidak itu sesuatu berita saya pikir memang nanti kita bisa melihat apa sesungguhnya di perjalanan waktu aku akan menjawab cuma bagi saya yang penting ini kaitan dengan tadi yang dikutip oleh Pak Munadi bahwa kaitan dengan sebuah kebijakan apapun seperti itu bahwa sesungguhnya kita dalam kerangka mempunyai kesihatan rakyat kesihatan masyarakat ada sebuah ungkapan di dalam surat Al-Kahfi yang saya kira kita harus menjijit betikan bagaimana Nabi Hidir memberikan pelajaran kepada Musa Musa ini calon pemimpin Bani Israel pada ketika berhadapan dengan Fir'aam tapi sebelum dia menjadi ini kan dididik dulu oleh oleh Nabi Hidir padahal Nabi Musa sebagai Nabi ya masih dididik kalau dididik pertama dia mengikuti perjalanan Nabi dan langkah yang pertama bagaimana itu Nabi Hidir melubangi perahu apa karena ini bahagia ini yang tadi dicita-citakan untuk membangun kesejahteraan umum kejalanan masyarakat ternyata ujungnya tidak jadi ini yang pada posisinya hanya untuk Tuhan yang disana Nabi Hidir melakukan upaya rekayasa pembelajaran dia melubangi itu apa namanya perahu perahu gitu kan seperti itu gambaran artinya kita bisa melihat selama ini saya tidak melihat sisi benar tidak karena itu khusus yang memang tidak saya ngeluti urusannya nanti kan bisa ditutup kalau ada di pengadilan bisa melihat karena itu sesuatu hal yang tidak boleh ada kebohongan bicara ini permasalahannya yang penting ya tadi ternyata tujuan-tujuan itu yang tadinya untuk kesejahteraan umumnya hanya untuk tuan-tuhannya ada investor saja sederhana kita Allah SWT memberikan pelajaran untuk bidang pertanian Indonesia ini tentang investasi kita lihat pohon apa yang ditumbuhi di tempat rumah saya apa-apa pohon langkah ditumbuhi dengan epipit itu yang tumbuh itu epipit yang besar dan langkahnya pohonnya hampir terhisap dia punya dan airnya patah itu pembelajar itu yang namanya investasi begitu investasi itu bentuk sebuah penetrasi akan menekan pada sisi kita yang kita harapkan kita mendapatkan resisi pajak padahal sesungguhnya kita bukan seperti itu ada satu hal yang tidak dalam posisi ini bisa dikatakan gini gak investasi itu sebetulnya bentuk ketidakmendirian kita betul investasi itu investasi luar itu pada kita bentuk ketidakmendirian kita ada satu hal yang kita sebagai umat islam tidak mengungkap ini apa namanya apa potensi ajaran dalam islam terkait dengan wakaf oke lah ini sumber daya alam yang tadi betul kalau sumber daya alamnya kondisi peta sumber daya rempang ini memiliki kandungan silika yang tinggi apa pasir pasir kuarsa yang tinggi yang awas pasar pasir kuarsa memang sumber daya untuk pengembangan kaca dan sebagainya terus karena pemerintah ada kebutuhan membangun sebuah ekosity itu mensupply listrik yang bersih mungkin ke depan dalam listrik yang hijau yang bersih yang digas polisi memang potensinya disitu potensinya disitu dikacau itu cuman permasalahannya kenapa dalam hal sesuatu itu kita hanya melibatkan investasi tidak pernah masyarakat dilibatkan dalam perencanaan anggil kan ini masalahnya padahal ada undang-undang perencanaan ya masyarakat dilibatkan diajak ngobrol termasuk barangkali mungkin apakah orang masyarakat tidak juga tidak juga apa perguruan tinggi tidak juga bagian kontribusi masyarakat perguruan tinggi apa yang dilibatkan disini karena posisinya kenapa tidak termasuk urutan finansial finansial kita hanya bicara kan asal kita tahu dan sebagainya informasi dari orang lain yang betul benar kenapa kita tidak mau kemandirian kalau ini listrik ini kepentingan umum seperti itu seperti hanya air bersih kenapa kita kembali masyarakat mungkin ayo sama-sama kita mengembangkan ini untuk kepentingan umum dapat sebuah apa namanya mungkin bisa masyarakat untuk menginggung dana itu itu yang mungkin ke depan dalam kerangka pelibatan masyarakat penting yang kedua kaitan dengan berpikir dengan kepemilikan umum ini urusan listrik kondisian investasi investor karena itu sangat strategis pak handphone tergantung listrik laptop tergantung listrik masak tergantung listrik semua tergantung listrik ini kepentingan jangan diberikan kekuasaan pelebatan kepada hanya sekedar orang-orang harusnya masyarakat dilihatkan nah bagaimana tokoh masyarakat kita berpikir untuk melebatkan aja ternyata kalau dengan wakaf caranya begini bisa enggak ini kalau kita gemah lewat wakaf luar biasa ini untuk kepentingan mau hitung-hitungannya terus yang punya tanah anda punya lahan kontribusi anda sekian wakaf itu macam-macam selalu berpikir tidak adakannya wakaf yang ahli wakaf khairi wakaf mustarok ada kombinasi antara khairi khairi dan mustarok saya wakaf untuk jangka waktu ke depan ada tapi kan wakaf itu ada bagian untuk bisa bagian ada inti itu bagian berumum ini kan kepentingan hilos dibangun konsep ini jadi tidak sekedar kalau saya disedatkan ini benar saya enggak tahu itu loh karena ketika saya salah itu tapi berpikir ke depan cara melihat perencanaan ini partisipatif itu tidak hanya dalam sisi perencanaan yang pelaksanaan pengawasan pemanfaatan perasaan menikmati itu berpartisipasi gitu apalagi mungkin ini untuk kepentingan sifatnya adalah hal umum harusnya ditambah secara cuma model kelembagaan ekonomi sekarang ini wakaf itu belum dibangun ke arah pengembangan untuk saya harus minum sesuatu yang ini air cukup kalau dengan koperasi wakaf ini kepentingan lebih murah dan punya kepemilikan bersama sekarang sumber air contohnya saja dikeluarkan seperti itu nah terkait dengan bagaimana itu strategis daripada pulau rempang sendiri saya tahun 1994 pernah membuat kajian bagaimana pulau bintan itu dasnya itu dikelola secara lebih apa namanya dalam rangka airnya itu untuk ditampung untuk diambil untuk supaya ke Singapura seperti itu itu sebenarnya potensial dalam perkamun supaya itu ke Singapura untuk air bersih pengolahan daerah sungai nah bagaimana rempang rempang ini mohon maaf saya dari sisi kacamata pengemberian HGU di pencampur itu bentuk stagnasi ekonomi dipegang haknya oleh Mr. TW tetapi tidak dikembangkan hanya haknya saja masyarakat tidak bisa untuk mengembangkan itu padahal kalau untuk pertanian saja bisa hidroponik di situ untuk pengembangan ke Singapura lebih akses di situ atau kalau mau itu kalau tidak salah rempangkan di belakang pulau batang terhalang posisi itu kalau kejualan perdagangan dari pengamanan daripada tsunami akan lebih aman posisinya kalau untuk labuan seperti itu kenapa kita tidak mempamuk pulau rempang ini pulau yang paling pinggir mahal harganya Singapura aja per meter di sana berapa harga kenapa ini hanya 26.000 permintaan diberikan kepada orang kenapa tidak mengembangkan sama kita mengembangkan ini saya curiga mungkin dulu kalau habibie tetap berpikir kalau itu dikelola label dia ini masih pusat perdagangan bersaing dengan Singapura batang dan rempang ini pusat pertumbuhan disini ini kan yang dibangun oleh kita batas negara berapa di sekol di Yayapura menggambung saya belum melihat kunjungan di itu sebagai suatu hal yang harus dikembangkan nah itu dalam langkah strategi ke arah sana tentu bagaimana pengembangan sembelai manusia di situ SDM di itu karena kita harus berpikir bersaing dengan Singapura berpikir kembang ekonomi ekonomi lokalnya di sana nampaknya kalau lihat data statistik hasil pertahanan itu itu saja kunyit apa tidak ada karena mau membangun hidroponik di sana menggunakan harga uang terus apa ditahan itulah bentuk pencaplokan tetapi akhirnya kita tidak menjadi berkembang terkait dengan tadi pembangunan itu juga harus melibatkan masyarakat sedangkan kita melihat bahwa yang tadi isu-isu itu mau dibuat misalkan pusat perjudian di Indonesia kemudian juga apa tuh ingin investor dalam negeri gitu ya ingin cari untung sendiri banyak lah isu-isu yang seperti itu yang bersifat negatif tapi belum ada klarifikasi gitu ini juga kan mungkin salah satu dari bentuk ketidaktransparanan ya pemerintah sehingga isu-isu ini liar tapi tidak ada bantahan gitu artinya disini kan masyarakat bukan malah ingin nimbrung terkait dengan pengembangan ekonomi di sana malah membuat isu-isu negatif yang itu juga belum ada bantahan sehingga seolah-olah ini benar gitu apa yang terjadi saat ini gitu betul saya kira memang strategi pemerintah itu untuk membuka sesuatu itu membiarkan isu yang menyerang itu menjadi bener sendiri tidak ada sebuah klarifikasi jadi memang dibikin sedemikian harusnya kan masyarakat itu bukan kontraproduktif tapi harusnya kan produktif dengan cara tadi tapi kan masalahnya pemerintah juga tidak terbuka itu kesalahan pemerintah juga sebenarnya salah sisi kebijakan tadi Pak ini apakah betul lebih dipenghentikan kepada investornya begitu kan ini posisi artinya tadi kalau investor kan mengasih banyak aset kalau percaya ngasih para investor ini kepentingan kan itu di sistem pemerintahan sekarang ini penguasa ini tiap 5 tahun dia punya hajatan tersendiri dan itu hajatan butuh biaya kalau negonya sama pengusaha barang kali dia dia cuman ketikmatik cuma satu-satu orang kalau sudah pegang ini wakaf masyarakat kamu ngapain seperti itu sudah posisi tidak bisa makanya kenapa keberpihakan kepada mungkin ya kalau saya seorang pejabat pegang ini gampang gitu negonya lobiah dengan seorang tapi tadi ini ditinggalkan kalau tadi dikatakan apakah memang lebih memberikan keuntungan kepada investor saja nampaknya seperti ini karena yang lucu mohon maaf kooperasi sebuah konsep yang ada artinya ta'awun dalam islam kalau kita seorang umat islam tidak hanya menyerah dengan kosong kooperasi dari barat karena konsep kooperasi ta'awun itu ta'awunu albi wakaf 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 kooperasi tidak boleh hadir mengumat islam disini kenapa yang muncul ke permukaan kooperasi itu ada simpan pinjam riba semua orang dipinjamin uang untuk dikari riba itu setuah yang sebenarnya mohon maaf pada kemana ini tokoh-tokoh islam atau organisasi islam orang ini posisi ta'awun diartikan kita satu ta'awun itu tidak boleh dalam posisi ismi wa'udh wakaf saya coba ke usad Taufik terkait dengan bagaimana sisi islam karena ini ada diskusi tentang bagaimana islam punya solusi khususnya masalah rempang kita melihat bahkan ini juga viral prof terkait dengan teladan Umar bin Khotob terkait dengan penggusuran tanah seorang Yahudi tua untuk pembangunan masjid ini kan harus menjadi pelajaran juga kalau misalkan pemerintah kita punya solusi islam tentu akan melihat contoh Umar bin Khotob ini sebagai kolifah dulu kemudian juga di dalam islam itu kan ada ini terkait penggusurannya kemudian terkait dengan kepemilikan tanah bahwa rempang itu berdasarkan sejarah itu itu sudah dihuni 300 tahun yang lalu dan itu dihidupkan tanah mati itu sedangkan berbeda dengan kasus misalkan pemerintah memberikan hak guna usaha kepada PT. Mektomi Winata yang itu ternyata tidak digarap bahkan di dalam islam kan kalau gak salah 2 tahun ya 3 tahun itu bagaimana kasus penggusuran kemudian tentang penelantaran tanah jadi dalam islam sebagai ideologi yang sempurna tentunya islam juga memandang mempunyai satu seologi khusus terkait dengan masalah lahan islam mengakui kepemilikan individu kepemilikan umum juga kepemilikan negara itu dianggui dalam islam kasus rempang ini karena jadi memang dilihat dari banyak sisi memang sudah sangat komplek tapi menurut saya titik krusia titik poin disini adalah status lahan itu sehingga terjadi kenapa katakanlah pengusuran karena masalah mengaku itu hal mereka meskipun secara bukti tidak ada secara bukti dari kanan karena mungkin pemerintah juga tidak mau mengasih dalam islam status ini penting makanya seharusnya ketika sudah lama harusnya pemerintah itu menerbihkan surat sebagai bukti wajah itu punya pemilikan di situ sehingga kita tidak pemerintah tidak zolib tidak boleh asal mengusur secara siasat menakmi dan terkait pengusuran zaman khalifah umat memang ada alasannya pun seolah-olah benar mau memperoleh para masjid karena ada tanah di aludi di situ dan ternyata oleh umat tidak boleh akhirnya tidak tidak boleh mengusur barangnya bahkan alasan untuk mempergusur ruangnya juga dilarang kalau kita anak-anak saat ini katakanlah mungkin untuk urusan atau alasan pembangunan tapi tidak boleh mengusur mengusur apalagi sudah tanah yang lama dihuni artinya sebaiknya pemerintah mencari lahan lain mencari lokasi lain yang lebih aman mungkin banyak tanah-tanah kosong yang mungkin menunjukkan kalau misalnya sebaik pantah mencari lain-lain tapi ternyata rempang itu kita biarkan supaya dikelola oleh masyarakat mungkin seperti itu ada ini kira-kira apa yang ingin diunggapkan terkait dengan kasus rempang ini yang kalau tadi mengatakan banyak sisi sebetulnya ya jadi kalau diselesaikan dengan diskusi saat ini mungkin tidak akan pernah selesai karena banyak sisi yang mungkin harus dibahas tetapi setidaknya kita disini dengan forum ini ada kepedulian tentang masalah ini bahwa ini harus selesai dengan Islam dan kita memihak kepada masyarakat setidaknya ini juga didengar oleh hal yang umum ya bahwa kita tidak tinggal diam oleh karena itu mungkin saya ingin masing-masing ada sumber ada closing setengah dari profil jadi dari peristiwa rempang ini kita bisa banyak belajar ya agar ke depan kasus masyarakat ini tidak terpulang di rempang maupun di tempat-tempat lain di Indonesia intinya sekularisme yang dibungkus dengan demokrasi harus disinggirkan sistem ini hanya menciptakan ketidakadilan dalam agraria dalam pembangunan dalam investasi hingga perlakuan terhadap masyarakat adat dan lingkungan diganti apa? diganti total dengan sistem Islam dengan syariah kafah terus kita siapkan SOP detailnya seperti apa dan orang-orang seperti apa yang akan sanggup melaksanakan dua ini harus bersama-sama karena gak mungkin orangnya soleh tapi SOP-nya gak detail atau SOP-nya detail tapi orangnya tidak amanah tidak apa-apa harus dua-duanya sedangkan teknologi itu dapat digunakan sebagai tools sebagai alat untuk membantu menciptakan sisi pertanahan atau agraria yang adil dan transparan dan kita tetap berpaspada pada situasi geopolitik internasional zaman dari Tiongkok maupun dari Amerika Serikat dan yang lain juga kemungkinan kecurangan dan korupsi terkait agenda 2024 sedang di lapangan perlawanan tetap harus diteruskan karena sekarang mungkin hanya ganti cara komunikasinya tidak apa-apa kata meeting atau bulldozer tapi door-to-door ditawarkan nah kita mesti mesti dampingi masyarakat rempang secara hukum secara politis secara intelektual maupun secara spiritual yang penting jangan anarkis tapi jangan lupa yang spiritual itu kita doakan kita tahajuti kita salawat asgil itu penting itu kan karena saya kira perang-orang yang menarik keuntungan yang terbesar dari situasi ini itu mereka tidak satu perasaan juga mereka saling menikam juga itu gunanya kita gunakan pendampingan spiritual itu kira-kira kalau saya melihat kasus rempang itu inti masalahnya dan di agraria dan permasalahan agraria oleh karena itu kembali kepada tujuan awal negara ini dibangun bahwa betul kata prok itu bahwa demokrasi itu sebetulnya tidak dikenal di Indonesia jadi kalau kita cita-cita daripada founding father itu di Indonesia itu bukan demokrasi tapi insya Allah kembali oleh pendekatan Islam ya dan kembali 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 itu adalah Islam dan selanjutnya ketika mau menyelesaikan berbagai macam permasalahan harus berpijak kepada pertama ketuhanan yang maesah jadi tetap ada nilai-nilai ketuhanan yang harus diterapkan di dalam hidup dan kehidupan Indonesia khususnya di Indonesia keduanya harus berkehadiran apa kemanusiaan yang adil dan beradab harus mendekati pendekatan penyelesaian itu dengan pendekatan komunisinya secara adil dan beradab dan ketiganya harus membangun bangsa dan negara khususnya yang ada di Pulau Rumpang itu mempersatukan jadi bukan mengukul tapi merangkul semuanya bukan memiting merangkul untuk persatuan Indonesia untuk menjadi bagian daripada negara ini dan keempatnya bangunlah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah bahasanya hikmah hikmah itu di atas daripada ilmu sebetulnya hikmah itu jadi pemimpin apabila mengerupankan hikmah itu akan bijaksana ada akan wise beda dengan menerbatkan ilmu bahkan lagi kalau mengerupankan kepentingan personal dan kelompoknya pasti akan merikah yang lain secara hikmah terus keadil perakyatnya yang dipimpin perhikmah penyelesaian adalah permasyaratan perwakilan beda ditemukan kata generasi dan yang terakhir untuk apa itu semua adalah untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bukan kedoliman bukan kedoliman yang lahir yang ada tapi adalah keadilan al-adlu didudilmi keadilan itu adalah kebalikan dari kedoliman al-kutawasyid adalah pertengahan jadi tentunya seorang pemimpin di Indonesia itu harus menerapkan melaksanakan nilai-nilai keadilan sesuai dengan lima dasar yang tadi saya sebutkan terima kasih terima kasih Pak Syed mengat Pak Dr. Deni saya pikir tadi selain kita mencermin kemerdekaan di usia 78 tahun ini kita melihat bahwa sistem sekularisme yang hadil ternyata tidak pada posisi sedangun sejahtera untuk masyarakat namun kita justru terjurumuskan dalam sebuah sistem yang pada ujungnya kita dalam kondisi masuk ke dalam lubang yang sangat mengangat atau hutang-hutang akibat kita dalam kondisi selalu berpikir berpoyang-poyang melebihi pasak daripada kita tidak ada sisi kesabaran dalam sisi pembangunan olehkannya beberapa hak ke depan saya pikir tidak hanya itu dalam kaitan dengan bagaimana tentang sebuah perancang pembangunan perlibatan masyarakat menjadi satu hal penting inti yang harus diajak bicara seperti itu selain prinsip tadi yang kita menahinya bagaimana meningkatkan peran persiapan masyarakat untuk mencapai sesuatu itu tidak terbulur tidak selalu berpikir investasi mari dibatkan masyarakat kemerdekaan ini dibangun oleh masyarakat oleh Aceh nyumbang apa Rio menyumbang apa seperti itu ya jangan mungkin Aceh menyumbang emas tapi penghargaannya ada di uang rupiah seribu padahal masyarakat Aceh tapi yang lain kok tidak nyumbang apa dikasih uang yang nilai di uang bentuk sebenarnya apa namanya bentuk penghargaan dari ini mari kita alibatkan masyarakat dan percanaan persiapan pendidikan menghadapi tadi geopolitik sama geo apa namanya lebih kekuatan kita digambarkan dalam kapi bawah ada sebuah negara rakyat diantara 22 bukit tapi terjajah posisinya yang bisa ngomong jangan-jangan di Indonesia kalau kita bukit itu diganti dengan sebuah benua seperti itu jangan-jangan seperti itu sumber daya yang besar tapi disitu ada barat dan timur berkerja seperti itu saya pikir bagaimana kita yang berikutnya adalah bagaimana kepemilikan bersama dibangun dalam sistem mungkin kita konsep wakaf kita sudah saatnya untuk dimunjukkan tidak selalu untuk masjid atau ecek-ecek hal yang kepentingan umum seperti itu membangun bangsa ini mari berjamah seperti itu untuk kemuliaan terima kasih terima kasih maka Pak Taufik jadi saya yakin kasus rimpangan ini akan selesai jika kita menggunakan sistem Islam pertama yang sistem itu sempurna karena memang berasal dari Allah yang kata memang sistem itu berkeadilan karena tidak akan mungkin menyesarakan masyarakat kalau dikandang itu selama selama sistem itu tidak diterapkan sistem itu diterapkan maka pasti akan terjadi kontrol secara menurut maka ya salah satu bahkan solusi satu-satu adalah menerapkan hukum Islam dalam segala hal dan menerapkan hukum Islam itu tidak bisa dalam harus wadah yang tepat ya bukan 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 demokrasi satu-satunya adalah dengan sistem Islam atau dengan khilafah dengan Islam kafa khilafah dengan Islam kafa baik terima kasih Pak Ustad dan juga rekan-rekan semuanya Prof yang sudah di Pak Dr. Mone Soleh dan juga Pak Dr. Lenny Hasman mudah-mudahan ya pertemuan kita kali ini tidak hari ini saja kita akan diskusi untuk tema-tema yang lain dalam rangka untuk meninggikan Islam jadi pertemuan ini tentu kita ingin memperjuangkan di nombah tidak ada yang lain ingatan kita baik Pak Mirza yang saya hormati demikian yang bisa saya sampaikan sebagai host mohon maaf apabila ada sesuatu yang tidak berkenan tentu segala kebenaran datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dan kesalahan pada diri saya sebagai manusia baik untuk menutup pertemuan kali ini mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton